Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahilladila yadurru ma'asmihi say'un Fil ardi walafissamai wahuassami'u al-alim Sahabat Majelis Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur atas semua ni'mat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengucapkan kalimatul tahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Ya Rabbi Salli ala Muhammad Ya Rabbi Salli ala Muhammad Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul yang memiliki syafa'at bil-udmah Yang senantiasa kita tunggu syafa'atnya Fid dunia wal akhirah Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Mari pada pagi hari yang sangat indah ini Pada hari rabu ini Dan juga pada hari-hari yang lain Sempatkan sekarang untuk melaksanakan ibadah sholat duha Walaupun hanya dua roka'at Syukur bisa lebih dari dua roka'at Nah sahabat yang dimuliakan Allah Kemudian setelah selesai melaksanakan sholat duha Sempatkan sekarang untuk membaca zikir ini Habis sholat duha Insya Allah bi'itnillah bisa menjadi wasilah doa dan zikir Semoga riski lancar Pekerjaan lancar, usaha sukses Hidup tenang, penuh berkah dan barokah Dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Pada surat Nuh ayat 10 sampai 12 Maka aku katakan kepada mereka Mohonlah ampun kepada Tuhanmu Sesungguhnya dia adalah maha pengampun Nisaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat Dan membahayakan harta dan anak-anakmu Dan mengadakan untukmu kebun-kebun Dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai Sahabat yang dimuliakan Allah Sahabat yang dimuliakan Allah Perbanyak membaca istighfar Astaghfirullah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Perbanyak membaca istighfar Insya Allah hidup kita menjadi Diampuni dosanya Dimudahkan rizkinya Dimudahkan urusannya Dan diberkai oleh Allah Baik di dunia maupun di akhirat Sahabat yang dimuliakan Allah Imam Al-Ghazali menyampaikan Bahwa ada zikir yang bisa dibaca setiap hari Dan beliau menyampaikan bahwa Salah satu zikir yang bisa dibaca sebagai zikir harian Khusus pada hari Rabu adalah membaca Astaghfirullahaladzim Aku mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung Sebanyak seribu kali pada hari Rabu Silakan sahabat yang dimuliakan Allah Anda bisa mulai membaca istighfar Seratus kali habis duha Kalau misalnya tidak bisa melaksanakan solat duha Ya sempatkan membaca istighfar Paling tidak sehari seratus kali Syukur-syukur bisa dibaca seribu kali Pada hari Rabu ini Semoga kita senantiasa mendapatkan ampunan Allah Rizki lancar, pekerjaan lancar Usaha sukses Dan juga hidup tenang, penuh berkah Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk melihat Ada seribu lebih video kami yang lainnya Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh